Intro Redker unik diincar banyak tim Apa kata AC Milan? Gelendang AC Milan Redker unik jika barekan diminati banyak kelepakan tetapi Rossoneri enggan melepasnya pada saat ini Kronik direkrut oleh Milan pada musim panas 2019 yang lalu Ia dicomo dari klub Empoli Pemain asal Bosnia ini diharapkan bisa memperkuat lini tengah Rossoneri Bersama Ismail Benazet Namun sayangnya ekspektasi itu meleset Kronik kesulitan bersaing dengan pemain lainnya di lini tengah Baik itu dekan Hakan Cialhanalu Maupun Frank Cassie, Benazer, dan Sandro Tonali Berstatus sebagai pemain yang tersisihkan itu dikabarkan membuat rek Kronik disebut diminati oleh banyak klub Klaim itu dilahsir oleh Gianluca Di Marzio Ia Milan berada di posisi tawar yang cukup tinggi Jika melepasnya sekarang mereka bisa mendapatkan uang yang cukup banyak Uang itu juga akan bisa dipakai untuk membeli pemain baru Akan tetapi laporan itu menyebutkan bahwa Milan tidak bersedia melapaskan pemain berusia 27 tahun itu Pasalnya Milan menilai Kronik masih akan sangat berguna bagi Milan Khususnya berkat kemampuannya sebagai pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi Angkat topi untuk Juventus Stefano Pioli ungkap alasan kekalahan AC Milan Pelatih AC Milan Stefano Pioli angkat topi atas suksesnya Juventus mengalahkan timnya Di sisi lain Pioli juga menyebutkan alasan dibalik kekalahan Milan Milan menjamu Juventus pada laga pekan ke-16 seri A Pada Kamis 7 Januari 2021 di Nyari Waktu Indonesia Barat Pada duel yang digelar di San Siro itu Milan kalah dengan skor 3-1 dari Juventus Dua dari tiga gol Juventus dicatak oleh Federico Chiesa Satu gol yang lainnya dicatak oleh Wesson McKennie Sedangkan gol Milan dicatak oleh David Calabria Setelah 27 laga beruntun, Milan akhirnya merasakan kekalahan di seri A Walau begitu, Milan kini masih berada di puncak lesumen seri A dengan raihan 37 poin Stefano Pioli tidak menjadikan faktor absennya sejumlah pemain kunci sebagai penyebab kekalahan Milan Pioli menilai ada beberapa momen yang dilewatkan Milan sehingga menelan kekalahan dari Juventus Kami melakukan apa yang harus dilakukan? Menciptakan peluang dan melewatkan beberapa Setelah kami tertinggal untuk kedua kalinya, situasi menjadi lebih sulit, kata Pioli Pioli juga menepis Milan kalah lantaran terlalu jumawa Milan disebut tidak terpengaruh dengan catatan apiknya yang belum pernah kalah pada musim 2020-2021 ini Kami akan melakukan evaluasi di lini belakang, di mana kami bisa lebih baik lagi Tapi kami mendekati laga dengan rendah hati, teka dan konsentrasi penuh, sambungnya Dan pada akhirnya Stefano Pioli pun memberikan pujian untuk Juventus Latih 55 tahun itu mengaku bahwa tim racikan Andrea Pirlo itu sudah tampil bagus Dan layak untuk membawa pulang 3 poin dari San Siro Kami harus angkat topi dan memberikan pujian kepada lawan kami Karena berhasil kembali ke depan, kata Pioli Penjaga gawang mereka melakukan penyelamatan hebat pada peluang Diogodala Ketika kedudukan masih satu-satu Kemudian mereka unggul 2-1 dan itu menjadi perjuangan yang berat Ucap Pioli Ruang ganti AC Milan usai kalah dari Juventus Pemain tertunduk Pioli besarkan hati Stefano Pioli mengungkapkan suasana ruang ganti timnya usai kalah dari Juventus Pioli menyebutkan para pemain Milan sangat kecewa dan menundukkan kepalanya AC Milan belum pernah kalah di Serie A musim 2020-2021 Hingga pekan ke-15 Laga melawan Juventus menjadi kekalan pertama Rossoneri Dan hasil ini pun membuat ruang ganti Milan penuh rasa kecewa Para pemain menudukan kepala mereka di ruang ganti dan kecewa Tapi di sisi lain itu sehat bagi kami untuk merasakan kekalahan Karena kami tidak merasakannya cukup lama Ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia Pioli memahami rasa kecewa yang dialami oleh Hakan Calhanalu dan kawan-kawan Namun dia tidak tinggal diam Pelatih 55 tahun itu coba membesarkan hati anak kasuhnya yang dianggap tampil bagus Saya menapuk punggung mereka Mengatakan bahwa mereka harus bangga dengan apa yang mereka capai pada momen ini Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang kuat malam ini Katanya Stefano Pioli menegaskan bahwa absennya tujuh pemain kunci bukanlah penyebab kekalan Milan Mereka juga tidak terganggu dengan kabar positif COVID-19 yang didapatkan Red Kronik dan Antirebic Beberapa jam sebelum laga dimulai Milan bisa saja ketakutan dengan situasi ini Kami mengetahui tadi malam bahwa kedua pemain ini tidak dapat bermain Tetapi kami memegang nilai dan identitas kami Katanya Kami tahu Juventus memanfaatkan situasi ini Karena mereka telah memenangkan 9 gelar seri A beruntun Tetapi kami bertahan dengan baik Kami dihukum oleh kualitas mereka dalam situasi di mana kami agak lengah Tutup Pioli Rekor ambiten dipatahkan Juventus AC Milan masih berpotensi kejar Scudetto Stefano Pioli meyakini bahwa timnya masih berada di jalur perebutan Scudetto Meski baru saja ditekuk oleh Juventus dengan skor 1-3 AC Milan memiliki catatan unbeaten atau tidak terkalahkan Dalam 27 pertandingan seri A Liga Italia sejak pandemi Covid Namun skuad Rossoneri harus mengelus dada Lantaran rekor itu baru saja dipatahkan oleh Juventus Melawat ke San Siro pada pekan ke-16 Liga Italia Senyonya tua sukses merauh poin penuh berkat 2 gol Federico Chiesa Dan 1 gol dari Weston McKennie Sementara itu tuan rumah hanya memiliki satu gol hiburan yang dibukukan oleh David Calabria Pada menit ke-41 Menukil dari Opta sudah 304 hari alias 27 pertandingan Milan Tidak merasakan kekalahan di ajang seri A hingga kini Menukil dari Opta sudah 304 hari alias 27 pertandingan Milan Tidak merasakan kekalahan di ajang seri A hingga kini menyerah dari Juventus Terakhir kali Milan menelan kekalahan adalah pada 8 Maret yang lalu Tepatnya ketika menyerah 1-2 dari Genoa Selepas kompetisi digulirkan kembali usai lockdown Rossoneri tidak pernah kalah sampai hari ini Sementara itu di semua kompetisi Milan sudah sempat menelan kekalahan di ajang Liga Eropa Tepatnya ketika dipermalukan oleh Lille 03 pada November lalu Namun meski gagal memenangi langkah kontra Juventus AC Milan masih berada di jalur peraih Scudetto Rossoneri masih memuncaki klasmen sementara seri Liga Italia 2020-2021 Dengan mengoleksi 37 poin Pelatih AC Milan, Stefano Pioli juga percaya timnya akan segera move on dari kekalahan melawan Juventus Dan masih berambisi untuk meraih Scudetto musim ini AC Milan selalu ambisius Kami harus segera move on dari pertandingan ini Dan percaya diri bahwa kami dapat berjuang meraih titel seri A sampai akhir Karena kami memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi juara Ujar Stefano Pioli kepada Skysport Kami berhasil mempertahankan kualitas dan performa hingga sejauh ini Itu menunjukkan bahwa tim Milan yang sekarang ini sangat luar biasa Imbunya AC Milan selanjutnya akan berhadapan dengan Torino pada giornata ke-17 Liga Italia Pada minggu 10 Januari 2021 Dan harapannya para pemain yang cedera dapat segera pulih Sehingga kedalaman squad Rossoneri kembali tajam Belum juga teken kontrak AC Milan terancam ditinggal Romanyoli Belum juga teken perpanjangan kontrak AC Milan terancam ditinggal pergi oleh Alicia Romanyoli Di akhir musim 2021-2022 AC Milan mulai harus memikirkan bagaimana caranya agar Romanyoli Mau menaikkan perpanjangan kontrak yang ditawarkan Mengingat peran kuncinya yang menggelang pertahanan di lini belakang Rossoneri Laporan dari Tutosport menyebutkan jika Alicia Romanyoli adalah salah satu pemain Yang menjadi prioritas AC Milan dan diharapkan mau memperpanjang kontraknya Untuk terus bisa merumpuh di San Siro Namun hingga saat ini negosiasi antara AC Milan dan Alicia Romanyoli masih berjalan di tempat Sang pemain ngotot meminta kenaikan gaji dari 3,5 juta euro atau sekitar 60,07 miliar Menjadi 5 juta euro atau sekitar 85,8 miliar per musim Permintaan gaji tersebut belum disanggupi oleh AC Milan Sektor finansial yang terdampak COVID-19 menjadi alasan utama pihak manajemen Untuk menolak permintaan dari Romanyoli Jika negosiasi perpanjangan kontrak tersebut belum juga menemui hasil dan ternyata harus gagal AC Milan memiliki dua opsi terkait masa depan Alicia Romanyoli di San Siro Opsi yang pertama AC Milan harus rela melihat salah satu pemain terbaik yang melangkah pergi Secara gratis di akhir masa kontraknya nanti Sementara opsi kedua yang lebih realistis adalah AC Milan bisa saja melego Alicia Romanyoli Ibu rusak transfer mendatang demi mengamankan dana transfer Dan tidak kehilangan salah satu bintangnya secara gratis Dan kabarnya AC Milan bisa saja menyematkan bandrol senilai 45 juta euro Yakni sekitar 772,5 miliar Untuk tim-tim yang berniat menembus Alicia Romanyoli dari San Siro Jangan lupa seperti polis-tempanam yang luarados